Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Syukur atas Karadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya Sehingga kita masih diberi kesehatan Dan Bisa Ikut acara Zoom ini Salam serta salam terlupa kita sendirian Kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum Dan Oke pagi ini kita bakal Rohis SMA Tadarulimi bakal ngadain Acara semacam Taskip sekaligus Selaturahulim Rohis pemiling Dan Kalau di acara nanti Menurut kekurangan mohon maaf Ini memang kita lakuin Pas lagi masa pandemi Jadi semua-semua serba terbatas Dan Ntar juga ada Taskip Dan disi oleh Kak Riyu Kepo Supiono Semoga ntar Kita bisa dapat Ilmunya Dari beliau Oke Oke gitu aja sih Selamat menikmati Semoga betah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Kepada Kak Alim Yang telah memberikan sambutannya Selanjutnya Sambutan Kepala SMA Tadarulilmi Dipersilahkan Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur Kita pada kegiatan hari ini Pada kesempatan hari ini Semoga Usaha-usaha Yang teman-teman semua lakukan Setiap langkah Setiap usaha Untuk hadir di acara Taskip ini Menjadi Sarana penghapus dosa Bagi kita semua Dan Sebagai sarana juga Untuk dapat Meningkatkan Derajat kita Di sisi Allah SWT Amin Amin Teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga Kala kita mendapatkan syafatnya Di omel-omel-omel-omel-omel Amin 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 Teman-teman sekalian Taskip Ataupun Mabit Ini merupakan Agenda Wajib Kalau di Sekolah kita Di SMIT Dari Bandar Lampung Nah Untuk kesempatan hari ini Kita Juga mengundang Kawan-kawan Teman-teman kita Dari Sekolah-sekolah SMA Ataupun SMK Yang ada di lingkungan kita Di sekitar Kemiling Dan Sebenarnya Teman-teman sekolah lain juga Diperkenalkan ikut Dipersilakan gitu ya Asal memiliki Kesempatan waktu luang Atau ini juga daring Misalnya bisa kita ikuti dengan Kita juga kadang-kadang multitasking Kita bisa ikut kegiatan Apa bisa mengerjakan kegiatan lain Sembari mengerjakan kegiatan yang lainnya Seperti itu ya Dan Sebetulnya meskipun Di tengah kesulitan Pandemi seperti ini Justru malah membuat kita Bisa mengerjakan banyak hal Dalam waktu yang bersamaan Seperti itu Nah yang pertama-tama Saya ucapkan terima kasih Dan selamat datang Kepada teman-teman Terkhusus Kawan-kawan dari Di sini ada Dari SMKN 8BDL ya Ada Ada Ajo Galih Imam Nah Selamat datang Ahi Kemudian Sudah bergabung juga bersama kita ya Ada Kak Rio Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Insya Allah nanti Akan mengisi sesi Taskit kita Ya pada Sembadan pagi hari ini Dan semoga Bisa kita Ambil ilmunya Ya Apa yang disampaikan oleh beliau Seperti itu Selamat datang Kak Rio Alhamdulillah Teman-teman semua Saya mewakili Atas nama sekolah Ya Mewakili Stadjul Hadrat Mandeli Yang ucapkan Selamat datang Dan selamat mengikuti Kegiatan Taskit kita pada Pagi hari ini Semoga Hari Ahad ini ya Dimana kawan-kawan Mungkin ya Di saat yang sama ini Kawan-kawan kita di luar sana Entah sedang mengadakan Atau mengikuti Kegiatan apa Sedang melakukan aktivitas apa Yang kita gak tahu Apakah itu bermanfaat Atau tidak Yang penting kita Berdoa semoga Kegiatan teman kita Gak kalah bermanfaatnya Gitu ya Dan kegiatan Taskit ini Tentu saja Sangat bermanfaat bagi kita Nah tentunya Ini kesempatan yang Gak bisa Gak semua orang Dapatkan Gitu ya Nah ini teman-teman semua Yang mendapatkan kesempatan ini Tentu kita harus Memanfaatkan kesempatannya Sebaik-baiknya Seperti itu ya Ditambah lagi Ini menjelang bulan Ramadan Satu bulan lagi Insya Allah Kalau kita dikasih panjang umur Sembari kita Mempersiapkan bekal Bekal fikriyah kita Nanti itu ya Untuk menghadapi bulan Ramadan Tapi temanya Bukan tentang bulan Ramadan ya Temanya tentang kepemudaan Nah ini nanti Penting buat kita semua Karena saya juga termasuk Pemuda ya Disini maka saya ikut Seperti itu ya Kemudian Mewakili sekolah Juga Mohon maaf Apabila Dewan Guru Dan sebagainya Belum ikut ya Karena ini agenda Kesiswaan Jadi untuk teman-teman semua Seperti itu Ya Terima kasih Saya sampaikan Selamat mengikuti Kegiatan ini dengan Maksimal Dan jangan lupa Boleh dinyalakan Kameranya Dan Boleh di broadcast Di teman-temannya Di sekolah Atau di kelasnya Masing-masing ya Teman-teman kita yang Nampaknya belum muncul Di sini Atau teman-teman Satu grup liko kita Atau mentoring kita Satu rohis kita Boleh diingatkan Di judul itu Empat sekolah di kemiling Hanya sekedar Pemanis saja Bahwasannya kegiatan ini Bukan darul ilmi saja Yang mengadakan Sebetulnya seperti itu Ini ngajak teman-teman sekalian Dari SMA 7 14 Dan SMA 8 Untuk kita Laksanakan Egedan ini Bersama-sama Sekali lagi Boleh di Bagikan linknya Tautannya Ke teman-teman kita Yang Barangkali Berkesempatan Untuk ikut hadir Di tasgip kita Pada pagi hari ini Kak Ryo Kipo juga Nampaknya sudah hadir Bersama kita Insya Allah Assalamualaikum Selamat pagi Kak Ryo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat pagi Semoga selalu Dalam keadaan sehat Amin Baik demikian Yang bisa saya sampaikan Semoga acara ini Bisa berjalan dengan lancar Yang mohon maaf Bila ada kesalahan Saya kembalikan ke Kak Moderator Kak Mutmainah Sayri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Ustadz Danu Atas sambutannya Nah Selanjutnya teman-teman Sebelum masuk Ke pemateri Saya akan memberikan It's breaking Buat teman-teman Yang belum Menghidupkan Videonya Untuk bisa Menghidupkan Videonya Dan Boleh buat teman-teman Untuk menghidupkan Audionya Boleh ya teman-teman Kita akan Main sedikit ya teman-teman ya Supaya kita relax Ketika Mendapatkan ilmu Dari Pemateri kita hari ini Ayo teman-teman Boleh dibuka Itunya Audionya Baik Ketika saya bilang Sarah Sehan Rohis Kemiling Teman-teman bisa jawab Asik-asik mantap Dengan ekspresi Wajah teman-teman Yang Masya Allah ya Udah mandi Udah secara banget Oke teman-teman Siap Oke Saya mulai ya Sarah Sehan Rohis Kemiling Asik-asik Mantap Teman-teman bisa Menggerakkan Tangan teman-teman Dua kali Dan Membuka Tangan teman-teman Begini ya Asik-asik Mantap Baik teman-teman bisa Oke Kita ulang lagi ya Sarah Sehan Rohis Kemiling Asik-asik mantap Sekali lagi ya Kayaknya sepertinya ini masih ada yang berpandu ya Mungkin Masih ngantuk begitu Oke kita ulang lagi Sekali lagi Sarah Sehan Rohis Kemiling Asik-asik Semoga kita diberikan Ilmunya nanti berkah ya teman-teman Selanjutnya Tauji Yang akan disampaikan oleh Pemateri kita hari ini Oleh Bapak Sofriyono Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami hormati Kepala SMAIT Darul Ilmi Bandar Lampung yang kami hormati Bapak Ibu dan Guru yang pada hari ini juga hadir menemani anak-anak kita pun adik-adik kita serta pengurus rohis SMA Negeri 7 Bandar Lampung SMA Negeri 14 Bandar Lampung SMK Negeri 8 Bandar Lampung serta pengurus rohis SMAIT Darul Ilmi yang luar biasa dan mudah-mudahan menjadi aset dan persiapan kita untuk menuju Indonesia Emas 2045 yang mudah-mudahan Alhamdulillah kita pelanjutkan puji syukur kata Allah SWT atas limpahan rahmat karunanya yang Allah berikan sama kita pada hari ini Allah pertemukan kita Allah jumpa kita bersama-sama dalam rangka untuk memikirkan sesaat perkembangan pemuda ataupun kondisi bangsa ataupun terkait dengan diri pemuda saat ini seperti apa kemudian ke depannya mau apa gitu ya apa-apa saja yang memang harus dimiliki oleh kita dan tentunya juga guru harus mengetahui dan memahami bahwa apa ya anak sekarang ini beda dengan yang jaman-jaman kita gitu ya kalau kita bicara ada empat generasi ada generasi baby boomer ini orang tua kita gitu ya atau kakek kita yang kedua generasi X ini jaman saya generasi Y milenial dan terakhir adalah generasi jumer atau jilenial nah ini yang terjadi pada anak-anak SMA nah ada juga satu lagi generasi namanya generasi alpha gitu ya generasi alpha tapi kita akan bahas terkait dengan generasi milenial dan generasi apa namanya jumer ya atau jilenial nah Alhamdulillah Allah berikan kesempatan itu kepada kita maka kita perlu bersyukur dan kita bagusnya ke depannya memang membahas ya terkait dengan karakteristik teman-teman yang ada di milenial maupun di zoomer karena kita selaku apa orang dewasa ataupun generasi X tergagak terkaget-kaget ya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dengan apa namanya begitu cepatnya ya sehingga kadang-kadang kita tidak bisa mengimbangi perubahan itu ataupun tidak bisa beratasi sehingga ya kita tidak bisa mengikuti ya alur berpikir mereka cara berpikir anak-anak pemuda sekarang sehingga kita tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa mereka sebenarnya sudah jauh menelamai kita sudah jauh lebih kreatif sudah jauh lebih punya terbosan namun ada sisi-sisi yang perlu dikuatkan di apa disiapkan ya di apa namanya ditambah lagi sekiranya sehingga memang nanti ke depannya itu menjadi bukan hanya sekedar dia kreatif tapi ada sesuatu yang memang dia dapatkan nanti di kehidupannya yang kedua kita aturkan salam semoga tercura kepada Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam beserta keluarga sahabat dan pengikutnya yang tetap istiqomah di jalannya kita bicara ngobrol santai aja ya karena memang generasinya beda banget kemarin saya habis ngikuti webinar gitu ya the 5.0 leader dan ini fokusnya membahas tentang bagaimana menghadapi atau memimpin para milenial ya kedepannya gitu ya bahkan jumur juga seperti apa bahkan kalau dalam satu organisasi bagaimana mengelola lintas generasi ada baby boomer kemudian ada juga generasi age gitu ada generasi milenial ada generasi jumur itu seperti apa dan seterusnya segala macamnya nah kita dapatkan kemarin materi ini Alhamdulillah dan kita juga punya beberapa literatur yang mensupport itu semua dan sebagainya ini nanti saya akan sampaikan pengantar dan langsung kebelakang ke materi karena harus dikasih framenya dulu ya bingkanya dulu supaya kegambar gitu kondisi-kondisinya sehingga apa kita bisa melihat ini secara objektif ya secara jernih pikiran dan hati dengan terbuka memang ada sesuatu yang terjadi dengan bangsa ini ada sesuatu yang terjadi pada pemuda ini nah kalau sudah tahu terus mengapain mudah apain apa yang harus kita lakukan ke depannya nah ini menjadi tugas bukannya satu dua institusi ataupun orang tapi juga ini menjadi tanggung jawab bersama nah sebelum kesana saya ingin menyampaikan karakteristik ya ke apa namanya kepada teman-teman semua bahwa milenial dan jumlah itu memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu saya singkat ada empat yang namanya DOF ya DOF D-O-F-F huruf yang pertama adalah DOF D digital jadi anak milenial dan jumlah itu lahir dalam kondisi apa istilahnya digitalnya itu sudah bagus ya sudah banyak tumbuh sosmed-sosmed kalau zaman-zaman saya borok-borok gitu kan ya susah kita mendapetin HP aja jadul ya kan terima SMS ngirim SMS terima telepon ngirim apa telepon bari ya kan kemudian juga warna-warna background dari HP itu juga jadul banget kan gitu ya ada hitam ada kuning ada biru tulisannya pun patah-patah dan fungsinya cuma itu saja tidak ada audio untuk ini ya tidak ada untuk nipun gambar tidak ada untuk video tidak ada untuk sosmed ya kan Instagram Twitter kemudian Whatsapp kemudian Telegram kemudian Youtube itu enggak enggak bisa enggak kebayang dulu ya kan dan seterusnya jadi kita terkaget-kaget juga dengan perubahan-perubahan luar biasa nah dulu hanya fungsinya kita hanya sekedar untuk mendapat apa namanya terima telepon telepon balik terima SMS kirim balik nah sekarang HP itu fiturnya itu sudah anak-anak enggak pernah saya ngeliat kursus bagaimana cara gunain HP itu enggak ada belum pernah terdengar apa namanya ya anak-anak zaman sekarang gitu ya anak Jumur ini kursus ya pelatihan 2-3 bulan bagaimana cara gunain HP kayaknya enggak ada deh kayaknya enggak ada bisa dengan sendirinya otomatis bahkan mohon maaf gitu ya kita itu mungkin kalau membuat apa desain ini desain itu buat video ini wah itu berbulan-bulan mereka itu belajar sendiri otodidak bisa ngelanggain bapak ibu guru kan gitu kan ini luar biasa ini jadi kita ini terkaget-kaget gitu dengan perubahan-perubahan yang luar biasa nah jadi D digital jadi serba digital sekarang maka oleh karena itu usulan saya ke depannya sebagai pengantar adalah bagaimana sekolah ini juga anak-anak roj juga karena era pandemi mau enggak mau suka enggak suka seneng enggak seneng enak enggak enak maka mau enggak mau kita ke depannya ini membiasakan diri dengan kondisi kondisi online dengan digital hampir semua sekarang itu aktivitas 70% online jadi kalau misalnya bapak ibu guru ataupun adik-adik semuanya tidak berbasis online digital waduh itu agak susah nanti ke depannya bahkan ada yang pengamat mengatakan sampai selesai apa namanya katakanlah pandemi ini mereka pun tetap menggunakan webinar itu ataupun pakai zoom ataupun pakai apa namanya digital itu nah jadi ini mindset ini harus ada di semua ya bapak ibu guru ataupun di semua anak-anak rohis nah nanti kita belum bicara nanti jati di itu apa isinya oh itu panjang ini ini satu jam ini waduh sangat ngepress banget saya ngisi dua jam aja kurang gitu kan ya jadi ini aduh kata saya ini nah ini ngisi apa saya pikirkan ini kan ya sudah enggak apa-apa yang penting pengantarnya ini bisa banyak saya ini kan belum materi jadi ini belum materi jadi pengantar dulu ya mohon maaf ini ini baru pengantar dulu ya huruf yang pertama digital jadi karakter anak milenial dan jumlah sekatuh digital serba digital mereka itu ya ya kan mohon maaf dulu main gym itu kami main congklak mohon maaf ya kalau ini ya main congklak main karet ya patok lelek ya kan terus apa egrang gitu ya main hong gitu ya taplak baju ya apa taplak baju taplak meja macem-macem lah terus main lari-larian gitu kan ya apa namanya macem-macem lah main betetan gitu ya kan nah itu semua kita lakukan secara fisik temu nah sekarang dengan adanya hp itu mereka tidak tidak mesti harus ketemu bahkan mereka ketemunya di online sahabat-sahabat mereka itu di online mereka bisa main mabar main bareng katanya ya kan online itu apa pubg mobil legend segala itu luar biasa saya aja nggak bisa mau dipaksa juga nggak ngerti saya bayangkan ini perubahan-perubahan yang luar biasa jadi dimanapun mereka walaupun di rumah masing-masing tapi mereka bisa menggunakan itu ya bisa bermain barang itu ya saya melihat ada orang-orang yang menggunakan apa namanya istilahnya online gitu ya barang-barang itu bisa walaupun beda tempat dan sebagainya dan itu di youtube segala-galanya itu bisa luar biasa nah kita zaman kita nggak ada yang terpikirkan sampai seperti itu sekarang sudah ada semuanya subhanallah luar biasa gitu ya nah jadi digital disini jadi nggak mau kita harus mempercayakan diri beradaptasi dengan situasi kondisi yang nggak mau mengikuti zamannya makanya Rasulullah ajarkanlah anakmu sesuai zamannya jadi mohon maaf kadang-kadang kita memaksakan anak-anak zaman sekarang itu dipaksa dengan cara-cara strategi yang model kita yang itu menurut anak-anak itu sudah usang saya aja sama anak milenial diomong apa namanya generasi kolonial nah mereka milenial jadi mereka itu sudah ada jarak dulu dengan saya saya diomong anak-anak milenial depan saya itu ya Kak Rio kan generasi kolonial katanya kan ya kami menerbeda kak nggak bisa sama nah jadi ternyata luar biasa apa perbedaan itu dan berani untuk mengatakan seperti depan saya jadi ini 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 sesuatu yang luar biasa jadi nggak jadi masalah bagi saya tapi memang ada sebuah pergeseran-pergeseran yang nggak mau kita harus belajar ya kenapa mereka bisa berubah dan sebagainya itu yang perlu kita ketahui yang pertama adalah digital jadi sekali lagi kalau sekolah pengen maju maka berbasis digital ya kan kalau pengen mempermudah sebuah urusan segala macam itu digital tetapi bukan berarti semua harus melulu-melulu enggak tapi memang eranya begitu mau nggak mau kita harus menyiapkan ke semua nah ini yang harus sekarang ulangan-ulangan aja pakai google form dan segala macam jadi cepat mudah mau daftar hadir aja pakai google form udah selesai itu alangkah mudahnya jadi nggak ribet-ribet dan nggak ruwet-ruwet bahkan orang mau bekerja udah online aja selesai tinggal ngisi biodatanya segala macam masya Allah luar biasa walaupun tempatnya dimana berbeda itu cepat dengan online digital jadi ternyata digital ini bisa merubah situasi kondisi yang ada itu yang pertama yang kedua adalah O open nah jadi generasi millennial dan zoomer ini karakteristiknya adalah open terbuka nah jaman-jaman saya itu nggak terbuka orang semi tertutup semi tertutup kalau yang baby boomer itu wah tertutup banget jadi ternyata dengan perbedaan generasi ini mereka nyari orang-orang yang sama dengan orang yang terbuka bayangin coba anak-anak millennial dan jumlah sekarang itu dari rumah bangun sampai mau ke sekolah gitu ya sampai pulang sekolah itu bisa dividiokan itu bisa dibuat narasinya itu bisa dibuat ceritanya luar biasa jadi mereka tidak ada yang mau ditutupin ini lo gue ini lo saya jadi foto dulu habis bangun tidur guys misalnya kan gitu ya Masya Allah ya kan oke guys mau mandi dulu guys komennya di bawah kira-kira lu pakai sikat gigi apa ya merek apa odol apa ya luar biasa sabun apa ya misalnya itu sampai deket oke guys udah itu udah habis mandi nih guys gitu ya kita mau makan sarapan apa nih ternyata ada telur ada ayam oke guys kita mau berangkat dulu tapi kita pakai sepatu dulu guys oke guys kita sudah di mobil guys kita meluncur oke guys sudah sampai di gerbang sekolah guys oke guys sudah di depan apa depan ruang kelas udah di kelas guys masih sepi gak ada orang karena rupanya saya apa namanya kepagian jam 6 misalnya seperti itu ini luar biasa ini luar biasa semua ada di amin jadi jangan heran kalau fase-fase ini kita tidak pernah alami proses itu gak ada videonya ya gak ada videonya gak ada ceritanya hanya foto-foto bisu yang tidak bisa bicara yang menunjukkan kita ada waktu itu eksis dan fotonya jadul-jadul lagi kan gitu ini luar biasa nah perubahan-perubahan ini harus disadir sama kita bahwa mereka generasi yang terbuka welcome dengan siapa saja beda dengan kita nah ini harus disadari ini harus diterima sama kita bahwa ada perbedaan yang cukup mencolok diantara kita dengan mereka nah anak rohi sukanya terbuka makanya seneng banget mereka gitu ya yang ketiga adalah pengantar ya F fleksibel lentur jadi mohon maaf bagi kita orang tua ataupun bapak ibu guru yang ngajarnya kaku yang ngobrolnya kaku mohon maaf ditolak gak diterima eh kaku eh gak bisa ini eh susah ini gak boleh gak ini itu mereka gak mau itu mereka itu mau kelenturan gitu ya fleksibel ya liasikon ini karakternya ini karakternya jadi hidup mereka itu dan jangan kaget-kaget mereka walaupun masih muda itu banyak yang berkarya banyak yang berprestasi kenapa dobrakan-dobrakan mereka nanti kita bicarakan tentang tiga komponen dari apa citra apa namanya jati diri dan ini ternyata mereka punya tapi ada sisi-sisi kelemahan yang perlu kita bahas bersama nanti gitu ini kita belum bicara judul baru pengantar jadi fleksibel gitu ya ini luar biasa terus yang berikutnya adalah yang keempat adalah F fast cepat jadi mereka bukan instan bukan instan ada asumsi-asumsi ada opini-opini ada pemikiran-pemikiran dari generasi sebelumnya bahwa generasi sekarang mau instannya aja mau praktis ya betul praktis tapi ternyata mereka itu cepat sebenarnya cepat apa? cepat dalam melakukan perubahan-perubahan terobosan-terobosan yang sebelumnya mereka tidak pernah dapatkan di generasi berikut sebelumnya generasi sebelumnya lambat nah mereka bagaimana bisa cepat generasi mereka yang sebelumnya itu 10 langkah bagaimana saya 2 langkah nah ini mereka sudah lakukan makanya jangan terkaget-kaget ya kan dulu untuk bisa viral itu butuh waktu lama sekarang hari ini di upload dan bisa viral karena mereka memiliki kemampuan itu ini luar biasa dan jangan kaget-kaget kita ketemu dengan kondisi seperti itu jadi ini luar biasa lompatan-lompatan yang luar biasa dikarenakan apa percepatan yang luar biasa dari teknologi yang ada dari digital yang ada jadi semua bisa dilihat dalam waktu sekejap dalam hitungan sekian detik orang bisa melihat kita seperti apa dan sebagainya di sospek itu nah biasanya anak-anak apa namanya milenial dan jumur ini biasanya senangnya Instagram kemudian juga lain kalau Facebook masih-masih kita genasi iklah ya milenial juga ada tapi hampir rata-rata sukanya Instagram bahkan merambah ke YouTube juga sekarang gitu kan dan seterusnya jadi ini pola-pola seperti ini juga perlu kita pelajari pola-pola ini perlu kita ketahui juga sehingga kita tidak terkaget-kaget ya dan gak shock juga ngeliat kok beda ya kok ini memang beda kok gak sama ya kok susah diatur ya kok gak bisa ini ya ya malah sampai dari generasi ini nah hanya kita tidak bisa beradaptasi dengan teman-teman anak proles nah oleh karena itu empat karakter ini ini yang disadari sama kita D digital O open F flexible F nya lagi adalah fast nah kalau empat poin ini ini semua empat huruf ini empat karakter ini udah di-research semua udah di-research semua ada data-datanya ada semua tapi kita simple aja ya karena ini pengantar bukan materi pengantar saja pengantar buat memahami nah ternyata beginilah kondisi mereka jadi mereka kalau misalnya kita belajar ya cuma sekedar ngomong aja tidak ada videonya tidak ada dunia ya bisa ngantuk mereka ngantuk mereka ya kan gak cepat misalnya bisa seharusnya dua bagi mereka dua langkah kita tujuh langkah mereka aduh males denger ini 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 sudah-sudah memang jamannya mereka maka mau gak mau kita harus menyesuaikan bukan mereka yang menyesuaikan kita tapi kita yang menyesuaikan nah jadi kita bisa memahami anak-anak rohis kemudian anak-anak osis ataupun yang lainnya sehingga kita bisa bisa ya interaksi dengan mereka dengan baik bisa diterima masuk ke judulnya kita bahas judulnya kun'anta jadilah pemuda yang punya jadi diri kun'anta jadi disebabkan karena apa masalahnya apa Penyebabnya apa? Kan gitu. Kok bisa begitu? Nah, berarti ada yang mau disampaikan dengan panitia. Makanya di sini dengan judul yang cukup bagus. Dan ini kalau bisa, webinar-webinar seperti ini kalau bisa dibuat regular. Bukannya tentatif. Minimal-minimal sebelah sekali. Undang bukan hanya se-rohise. Kemiling. Sebandar Lampung kalau bisa. Kalau bisa se-Lampung, kenapa bisa kita interaksi? Kalau bisa se-Indonesia, bentuk itu rohise Indonesia. Kenapa enggak? Hanya sekedar ide saja. Jadi cara berpikir kita itu bukan hanya sekedar kemiling, tapi juga lintas kabupaten, kota, lintas provinsi. Dan ini punya kesempatan yang besar. Kenapa? Sekarang memang ada zaman digital. Jadi belajar mereka bisa lintas provinsi, lintas negara. Mungkin yang anak-anak Jumat sekarang, Melena sudah kenal namanya Vicky Naki. Saya juga ingin gitu perkembangan Vicky Naki. Dari dengan cewek Kajakstan, Dayanan, dari 41 sampai 46. Kemudian dia pakai Facebook ada juga, Instagram juga ada, YouTube juga ada. Awalnya biasanya. Ternyata Vicky Naki bisa mengubah itu semua. Walaupun umurnya masih 18 tahun, 20 tahun. Tapi dari bahasanya, dia bisa lima bahasa. Romania, Rusia, kemudian bahasa Inggris, kemudian Italia. Walaupun enggak banyak, ada lima bahasa yang dia kuasai. Ini luar biasa. Dari cuma suka aja. Masya Allah. Jadi gara-gara cuma suka aja, itu bisa semuanya. Dia belajar dari mana? Enggak kursus. Otodidak dari mana? Dari internet, kemudian dari YouTube, dari Ome TV, dan sebagainya. Ini luar biasa. Dan ternyata aksernya itu bagus, kata orang-orang Barat sana. Jadi ketemunya, interaksinya dengan mereka. Dan itu, awalnya enggak seberapa, tapi dilihat dari YouTube, sudah 3, sekian juta subscribernya. Awalnya Instagram-nya juga, itu sederhana enggak tahu, sekarang sudah ratusan ribu untuk... terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. sepertinya ada gangguan ya. Kita tunggu sebentar. Mohon maaf ya, jaringan nyatin. Kita lanjut ya. Jadi ini luar biasa. Walaupun saya sudah beda generasi, tapi saya ngikutin. Ini enggak tahu nih Bapak Ibu Guru, yang milenial atau jumlah, ngikutin ya pikir naki. Saya sih ngikutin. Ada ilmu yang baru, yang saya bisa pelajari dari pikir naki. Terkait apa? Teknik-teknik komunikasi. Teknik-teknik public speaking. Wah, luar biasa tekniknya. Dan ternyata, dia tidak mempelajari ilmu komunikasi secara buku-buku, tapi dia sudah menerapkan. Dan ketika saya baca buku-buku master-masternya, dipakai semua cara itu. Ini kemampuan yang luar biasa. Dasyat ini. Bahkan saya ke depannya pengen buat podcast lah. Terkait dengan komunikasi, dengan tim dan sebagainya ke depannya. Ini luar biasa. Oleh karena itu, kita juga harus menyadari perubahan-perubahan yang begitu cepat. Yang terjadi yang itu nggak bisa dibendung lagi. Karena udah bicaranya digital. Bicaranya teknologi. Dan bicara digital, teknologi, itu sifatnya nggak lama. Bisa berubah cepat. Hitungannya detik, bisa menit, bisa jam, bisa hari. Jadi jangan kaget-kaget, tiba-tiba ada sebuah teknologi hari ini, bulan depan sudah diganti dengan yang lain. Oleh karena itu, harus dipelajari sama kita bahwa ini sudah sunatulahnya begini. Makanya Nabi menyampaikan, ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi Nabi sudah ngasih wanti-wanti sejak awal bahwa ada sebuah perubahan besar. Perubahan dari generasi ke generasi yang mana kalau kita mendidiknya tidak sesuai dengan mereka, akan susah. Nah, hakikat perubahan, dunia serba berubah. Tidak ada yang kekal. Yang kekal adalah perubahan itu sendiri. Nah, yang tidak menyesuaikan akan tertinggal atau terlindas. Atau tersingkir dengan otomatis dengan sendirinya. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak bisa menyesuaikan, akan susah. Nah, yang berikutnya, di awal tadi sudah saya katakan, apa namanya, Arodu Ait 11, yang memang awal itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu yang mengubahnya. Nah, jadi sekali lagi, ternyata konsep ini pun bisa jadi dipakai dengan orang-orang yang tidak suka dengan kemajuan Islam. Orang-orang ini juga bisa jadi tidak suka kalau anak-anak remajanya, pemuda Islamnya itu dekat dengan masjid, dekat dengan Quran. Ya kan? Taat kepada orang tuanya dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengubah mereka ini agar tidak dekat dengan Quran, tidak dekat dengan masjid, tidak dekat orang tuanya, ngelawan gurunya, ngelawan orang tuanya. Ya kan? Belajar sendiri-sendiri, tidak bersosialisasi, happy dengan dunia sendiri, bodo amat dengan lingkungannya. Ini caranya gimana? dibuatlah program-program itu yang kita tidak tahu. Dan bagi orang-orang yang tahu, ya tahu. Tapi bagi orang yang kita umum, enggak tahu. Tapi bagi orang yang paham, tahu jarum-jarumnya seperti apa. Program-program untuk menjauhkan itu ada. Tapi di sini kita tidak bahas. Tidak kita bahas. Nah, jadi sekali lagi, Allah sudah mengingatkan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu yang mengubahnya. Jadi Allah tidak ada. Jadi awalnya adalah, orang itu mau berubah atau enggaknya, itu tidak ada intervensi dari Allah SWT. Kecuali orang itu mau mengubahnya. Dari mana? Dari sendiri. Jadi perubahan itu sebenarnya berasal dari diri sendiri. Jadi di Quran Arudun sudah dikatakan, kalau kita mau berubah, itu mulai dari diri sendiri. Nah, ketika kita mau berubah dan minta pertolongan sama Allah, maka Allah bantu. Allah ikut intervensi. Kenapa? Kita minta bantuan kepada Allah SWT. Nah, masalahnya adalah, apa yang mau diubah di ayat itu? Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu yang mengubahnya. Nah, keadaan state apa? Keadaan apa yang mau diubah itu? Apa yang diubah? Ini kan kegambar, kan? Nah, jadi ini kita buat frame dulu. Nah, ternyata memang, ini bisa positif, bisa negatif. Ternyata yang pertama adalah pola pikir atau mindset. Jadi, bagaimana agar anak-anak itu, misalnya anak rohis, yang lainnya itu, tidak dekat dengan masjid, tidak baca Quran, tidak berbakti orang tua, sekolah malam, masjid, segala macam, ya dibuat program. Mengubah mindset mereka. Nah, soalnya itu nggak penting lah, dibuat program, game-game apa. Sekarang di aplikasi banyak banget. Jadi, teman harian dia itu, ya game-game itu. Nyaman, senang, bahagia, dapat poin, dapat bonus. Sementara kalau ngaji, ya Allah, pening. Benar kayaknya untuk tajuan-tauidnya segala macam, nggak bisa. Oh, lama, hafalannya. Ya Allah, stress mungkin. Ya kan? Salat lima waktu, ya Allah, kayaknya berat. Benar. Ya kan? Berbakti sama orang tua, luar biasa. Karena sudah ilmunya tinggi, orang tua bisa dilawan. Sama guru juga. Guru cuma gini-gini doang, saya segala macam. Dia sudah punya pemikiran seperti itu. Jadi, mindset-nya diubah. Ini bisa positif, bisa negatif. Jadi, kalau pengen mengubah orang tua buruk, jadi baik, mindset. Kalau orang pengen mengubah baik, jadi buruk, mindset. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan habit kebiasaan. Ini bayangkan. Kebiasaan-kebiasaan baik bisa berubah jadi buruk. Kebiasaan-kebiasaan buruk bisa jadi berubah jadi baik. Itu bisa. Itu bisa. Tergantung sama diri sendiri ketika dia mau mengizinkan. Yang ketiga adalah terkait dengan strategi. Nah, ini jarang dibahas. Padahal di Quran itu, di hadis, banyak sekali strategi-strategi untuk mengubah diri. Mengubah jati diri kita, citra diri kita, karakter kita. culture kita, itu udah banyak. Hanya kita seolah-olah nggak ada banyak sebenarnya. Kalau kita mau menggali. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana mengubah belief-nya, keyakinan dia. Nah, jadi, tapi ini belief ini punya apa namanya, punya seperti benteng-benteng gitu ya. Jadi ada hambatan-hambatan. Jadi, pintu pertama kebuka pintu kedua, kebuka pintu ketiga, baru bisa masuk. Karena sudah ada, sudah bisa konsisten pikiran bahwa sana itu sudah banyak tertanam. Baik positif maupun negatif. Kalau kita bisa menghajar belief ini, dia bisa berubah. Bisa berubah. Walaupun butuh waktu lama. Walaupun butuh lama. Jadi ini, ternyata pembiasaan-pembiasaan ini pun bisa mengubah kondisi anak-anak rohis ataupun anak-anak pemuda. Jadi ini luar biasa. Jadi sekali lagi, perubahan ini yang harus kita lakukan kedepannya mau seperti apa. Nah, di arudu ini sebenarnya, di arudu ini sebenarnya, itu bicara terkait dengan jati diri. Bicara tentang karakter. Bicara tentang semangat. Masya Allah. Jadi, jadi arudu S11 ini sudah bicara tentang jati diri. Karakter, sifat-sifat. di ayat ini disampaikan. Masya Allah. Jadi ini kita pembiasaannya dulu. Sebelum ke personalnya. Nah, bila harta hilang, tak ada yang hilang. Bila kesehatan hilang, sesuatu hilang. Tetapi bila karakter hilang, maka segalanya akan hilang. Jadi, ternyata karakter-karakter ini yang dikikis. Sifat-sifat ini yang dikikis. Sehingga hilang, goyang. Kayak nggak ada pendirian. Ya, memang. Karena yang dipukulnya, yang diembatnya adalah karakternya, sifatnya. Wajar. Kalau dia bingung, nggak percaya diri. Mau ngapain? Mohon maaf nih, misalnya ada anak sekolah, misalnya. Ini kita bicara sekolah, anak klois misalnya. Bukan hanya klois, umum lah. Ngapain kamu masuk sekolah, masuk SMA ini? Ya, disuruh bapak. Kenapa kamu masuknya? Suruh emak, ibu. Kenapa kamu masuk itu? Ya, teman-teman saya banyak di sana. Kenapa kamu masuk sekolah ini? Gue juga nggak tahu kenapa masuk misalnya. Nggak ngerti juga. Ken repot ini? Ini repot. Kenapa itu tadi? Nggak ada gambar. Kenapa bisa-sipot itu? Jadi kita bedah. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, insya Allah. Nah, berikutnya adalah, yang harus disadari juga, ternyata, tipe model karakter orang dalam ketika menghadapi sebuah perubahan, tantangan, itu ada tiga. Yang pertama, tipe quitter. Tipe quitter itu adalah di bawah rata-rata. Understanding. Bukan pengertian, bukan. Ini understanding di bawah. Jadi kapasitasnya, kemampuannya itu di bawah rata-rata. Kayaknya sulit berubah. Kayaknya udah nggak mungkin. Udah, udah, udah. Ketinggalan jauh. Ada yang seperti itu, para pemudanya. Yang pertama. Yang kedua, camper. Standing. Rata-rata. Yang penting lulus aja lah pokoknya. Yang penting memiliki KKM aja. Yang penting nggak remit lah pokoknya. Nah, ini mulai karakter pemuda yang kemper yang hanya standing puas dengan nilai rata-rata. Yang penting nggak remit. Yang ketiga adalah, tadi kalau yang pertama adalah understanding, di bawah rata-rata. Standing. Rata-rata. Yang ketiga adalah outstanding. Di atas rata-rata. Wih. Gue sekolah ini bukan sekedar dapat angka. Tapi kalau bisa punya nilai yang berarti dalam hidup ini. Gue masuk RS ini bukan sekedar gue memperdalam imu. Tapi gue bagaimana caranya gue bisa masuk surga. Ini outstanding. Di atas rata-rata. Gimana caranya gue masuk RS ini bukan sekedar memperkenalkan Islam. Tapi bagaimana caranya agar orang bisa mengenai Islam di dalam dan bisa dapat hidaya perantara rohis. Keren ini. Men set lagi. Jadi dia berpikirnya di atas rata-rata orang. Kebiasaan orang. Jadi kalau orang targetnya 7, dia 10. Kalau orang targetnya 8, dia 10. Bayangkan. Kalau targetnya S1, dia S3. Kalau yang sekedar memperkenalkan, bagaimana orang itu bisa masuk Islam. Masuk rohis. Perubahan-perubahan inilah yang harusnya ditanamkan. Ini keren banget. Nanti kita banyak diskusi ya. Ini materinya banyak banget. Kalau saya lihat, mungkin biasa. Tapi bagi saya nggak biasa. Ini memang harus materi karakter kemudian penaman jati diri ini juga harus disampaikan. Semua pemuda-pemuda harus disadarkan. Nggak bisa. Nah, kondisi bangsa nih. Sebelum masuk ke personal gitu ya. Biar tahu juga bahwa, karena apa? Mohon maaf. Generasi sekarang itu, kalau saya analisis, hampir seperti BLT sejarah. BLT itu apa? Buta sejarah. L itu apa? Lupa sejarah. T itu apa? Tidak tahu sejarah. Coba lah perhatikan. Ya kan? Mohon maaf. lahir batin. Banyak orang pemuda-pemuda sekatuh ingat ya, taunya Fikinaki. Kita ngambilang ini ya. Tapi tidak tahu bagaimana sejarah Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad. Bagaimana mereka berjuang dan sebagainya. Karena memang nggak dapat mereka materi itu. Jadi mereka ya nggak ke sana ujung-ujungnya. Karena memang tidak ada yang memperkenalkannya. Tidak ada yang ngasih tahu. Padahal luar biasa. Itu luar biasa. Jadi idolo baru itu ya yang dia lihat, dia dengar sekarang itu. Kalau yang dulu-dulu nggak pernah. Nggak dapat. Ya wajar. Kalau ini akan menggeser jati diri, akan menggeser karakter sifat pemuda satin. Karena memang tidak dikenalkan sejak awal. Tidak diberikan sejak awal. Tidak diinformasikan. Tidak diberitahu. Tidak dicoba untuk diteladakan. Diterapkan dan sebagainya. Wajar. Apalagi di negeri nih. Mohon maaf nih. Agama cuma dua jam. Seminggu. Masya Allah. Bahasa Inggris bisa tiga jam lebih. Matematika bisa enam jam. Fisika bisa empat lima jam. Agama. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jomplah. Apalagi ini. Frasa agama di pendidikan sampai tahun 2035. Mau diadakan. Mau nya apa. Untung ada yang protes Alhamdulillah. Tadi saya juga mau ngomong. Ya kan. Tapi Alhamdulillah sudah ada. Yang betapa. Kondisi bangsa ini seperti apa. Seperti pohon gundul. Kebayang enggak ada di pohon gundul itu. Kalau kepala kita botak lah. Nah kalau botak itu kira-kira kayak mana. Ini hampir semi botak nih saya ini. Ini botak saya ini di depan. Jadi kalau botaknya di depan ini. Dia mikirin masa depan. Kalau botaknya di belakang. Itu mikirin masa lalu. Tapi kalau botaknya kanan-kiri. Dia mikirin tetangga. Nah kalau botaknya di atas. Dia pusingnya tujuh keliling. Bercanda. Jangan dia melatih. Jadi seperti pohon gundul. Gersang. Enggak ada apa-apa. Dari segi apa. Kita ada banyak krisis. Politik, ekonomi, moneter, hukum, kepercayaan. Dan sebagainya. Yang akibatnya apa di situ. Ini akan melihat. Berarti apa. Karakter bangsa ini jadi krisis juga. Dan otomatis akan mempengaruhi apa. Jati diri. Jati diri apa. Jati diri bangsa. Krisis identitas. Kalau ke personalnya. Ya. Jati diri kita sendiri. Personal secara pribadi. Nah ini menjadi sesuatu yang serius. Harus disiapan. Diperbaiki ke depannya. Jadi sekali lagi. Lagi krisis kita ini. Ya kan. Nah kenapa bisa krisis. Kita bahas ke depannya. Nah sekarang. Kita lihat nih. Apa yang membuat krisis dasar. Jadi akarnya apa sih. Mau krisis seperti itu. Akar pemasalanan adalah tetap pada. Bukan pada bendanya. Bukan pada lingkungannya. Tapi pada masalahnya adalah SDM-nya. Orangnya. Manusianya. Ini sistem rusak. 90 persen. Manusia rusak 10 persen. Mana dulu yang diperbaiki. Ya manusianya dulu. Ketika manusia 10 persen ini bisa diperbaiki. Udah bagus. Maka dia bisa mengubah sistem itu menjadi baik. Tapi selagi manusianya ini tidak diubah. Maka sistem apapun tetap rusak. Maka mau gak mau nih sekolah menyiapkan SDM-SDM ini diperbaiki. SDM-nya diperbaiki dulu. Sistem ngikut nanti insya Allah. Ketika SDM-nya udah bagus suatu saat nanti. Didikan, gemblengan, tempaan, macam-macam lah. Jadi masalah kita itu adalah masalah SDM-nya. Manusianya, orangnya. Yang jadi masalah. Berarti pemuda ini yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Pemuda ini yang harus kita benahi dulu. Pemuda ini yang harus kita bekali mereka dengan keterampilan-keterampilan skill-skill. Sehingga mereka itu gak minder gitu. Nekrogis, ah cuman ini bisa baca kuran doang. Ngapal kuran doang. Kalau mimpin gak bisa. Ini gak bisa. Itu gak bisa. Jangan sampai ada mindset pikiran orang-orang seperti itu kepada anak. Nekrogis. Jangan sampai. Mohon maaf nih, di sekolah ada gak materi, misalnya kalau memang gak ada ya, kearifan lokal, public speaking. Ajarin. Dari sekarang anak-anak SMP, SMA itu diajarkan public speaking. Supaya mereka jago ngomong depan orang itu. Karena dia akan interaksi dengan orang lain. Pasti dia akan ngomong. Ilmu komunikasi dikasih sejak SMP atau SD SMA. Ajarkan mereka. Ini luar biasa. Kenapa gak terpikirkan materi-materi itu? Kenapa tidak? Apa masalahnya? Orang kadang ilmu-ilmu yang gak bersinggung dengan diri dikasih. Kenapa ini yang bersinggung? Enggak dikasih. Kenapa? Karena ngeri. Kalau orang Indonesia, pemuda Islam, bagus, hebat, ngeri, bisa goyang, mengguncang dunia. Jadi gimana caranya pemuda ini? Pemudanya ini dibodohin. Jangan sampai tahu. Jangan sampai kuat. Jangan sampai hebat. Nah ini kan repot juga udah kayak gini. Hanya orang apa sekolah-sekolah yang memang bisa memahami. Ya kalau cuma kulitnya doang ya sudah. Dapat kulitnya. Tapi kita gak sampai nyentuh permasalahan yang di bawah. Ini luar biasa. Jadi permasalahan kita adalah di manusia itu. Pernah gak ngelihat cahaya berantem? Saya pernah ngelihat cahaya berantem. Cowok berantem pernah gak? Pernah. Anak STM berantem gak? Pernah. Anak STM berantem? Pernah. Bawa celurit, bawa golok, bawa kayu, bawa parang, macem-macem. Anak SMP berantem? Pernah. Ini luar biasa. Ini jati dirinya ilang memang. Betul. Ilang jati dirinya. Ya kan? Tuh. Masya Allah. Narkoba? Iya. Free shake? Iya. Udah ilang semua. Ini luar biasa. Kalau dilihat supe-supe, waduh. Ngeri. Dan seterusnya. Jadi banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Nah, jadi sekali lagi kelemahan utama. Yang berikutnya adalah kelemahan utama kita apa? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak sungguh-sungguh untuk mendidiknya. Karena kita tidak sungguh-sungguh peduli dengan mereka. Karena kita tidak sungguh-sungguh tulus dan ikhlas untuk menyiapkan mereka menjadi sesuatu yang luar biasa. Keren banget ini sebenarnya. Ini masalahnya. Jadi, yang penting ya senang. Asal ABS. Asal Bapak senang. Cuma segera basah-basih doang. Kulit doang. Bukan itu. Tapi akikat AC-nya tidak dapat. Ya susah juga kita. Nah, yang berikutnya adalah masalah yang ada. Itu adalah hilangnya jati diri. Ya kan? Jati diri. Rusaknya karakter bangsa. Rusaknya karakter pribadi. Rusaknya karakter pemuda. Nah, jadi sekali lagi, hilangnya jati diri ini mengakibatkan rusaknya karakter bangsa. Rusaknya karakter para pemuda. Karena memang Arseng Nadi yang ingin rusak ini. Sebenarnya kita tidak siap untuk mengantisipasi itu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih. Bagaimana, seperti apa. Kita diskusikan pada hari ini. Tidak apa-apa anak rohis, anggap saja saya ini bukan bapak. Karena saya jarang sekali ngomong bapak. Tadi kalau ini lagi gimana. Tapi saya senang dari dulu itu, kalau saya dunia kampus sama sekolah itu, senang dipanggil dengan Kak Rio. Kak Rio. Kak Rio. Kemudian sekarang ada brand baru, namanya Kipo. Ini sudah saya hasil analisis, renungan. Bukan salah dua hari. Bukan sebulan-sebulan bulan. Tapi ini juga menjadi sesuatu inherent. Nanti bisa lihat di Instagram saya dan sebagainya. Nanti anak-anak rohis bolehlah. Nanti kalau misalnya mau kita diskusi apa gimana, bisa follow, nanti saya follow back lagi. Biar lebih enak. Saya walaupun agak ingin juga ikut perkembangan. Belajar juga banyak. Nah, Kipo itu apa? Ada dua makna. Kipo itu, ini saya bongkar ya. Saya jarang membahas tentang Kipo. Tapi saya pengkasih tahu ke adik-adik juga bahwa ternyata kita perlu ada brand juga. Jadi kalau dengar si A, apa brandnya? Misalnya kalau Aagim, manajemen kolbu. Ustadz Arifin Ilham, majelis dikir. Kan gitu ya. Tukul Arwana, empat mata. Nah, kalian apa? Nah, gitu. Jadi brandnya itu di situ. Anak rohis apa? Nah, gitu ya. Nah, saya Kipo. Kipo itu dua. Artinya yang pertama, Kipo itu rasa ingin tahu tinggi. Jadi orang mau sukses, orang mau jadi yang ahli, masternya, pakarnya, maka mau nggak mau dia harus memiliki sifat karakter Kipo. Asumsi sementara ini adalah dibuatin Kipo itu negatif. Pengen tahu aja atau pengen tahu banget. Jadi negatif kesannya. Tapi bagi saya adalah Kipo ini adalah rasa ingin tahunya tinggi. Ketika rasa ingin tahunya tinggi, maka di situ dibukakan sama Allah pintu-pintu untuk melakukan perubahan-perubahan, untuk cari solusi. Bahkan dapat solusi. Rasa ingin tahunya positif. Besar. Yang kedua, Kiponya ini saya buat. Tadi saya mau buat Popo namanya. Positive Power. Tapi Popo kayaknya orang belum kenal. Maka saya pakai nama yang sudah terkenal aja biar lebih mudah mengingatnya apa. Kipo itu kekuatan positif. Jadi brand yang saya pengen bawa adalah ketemu, interaksi dengan siapapun orang adalah Kipo. Kekuatan positif. Ini juga saya akan buat ke depan. Jadi insya Allah brand baru ini mudah-mudahan bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Orang siapapun berbagai level itu butuh yang namanya, atau punya yang namanya kekuatan positif. Hanya belum dibangkitkan. Hanya belum dimunculkan. Bagaimana segala matanya? Itu ada program-program dan sebagainya. Jadi sekali lagi, Kipo adalah kekuatan positif. Riut pun ada namanya. R-nya itu Ridho. Terhadap Kodo dan Kodarnya. I-nya ikhlas setiap beribadah kepadanya. Oh, optimis dan yakin Allah pasti nolah Anda. Masya Allah. Ini sederhana. Jadi bukan sekedar buat-buat nama, tapi memang sudah disiapkan. Sudah dipikirkan matang-matang filosofi, makna, dan sebagainya. Hanya tinggal gambarnya yang belum. Tapi itu juga sudah termasuk logo sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun nggak ada ini, mengalir aja dulu. Ini luar biasa. Jadi hilang jati diri kita menyebabkan rusaknya karakter bangsa atau karakter pemuda. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang kita ngomongin jati diri itu apa sih, kak? Pening, kak. Jadi kak dengar jati diri, jati diri. Bukan pun jati ya, tapi ya. Ya, jati diri. Nah, jati diri ini sebenarnya ada tiga komponen. Yang pertama, cipta. Yang kedua, karsa. Yang ketiga, rasa. Jadi, jati diri itu mengandung cipta, karsa, dan rasa. Nah, kalau cipta itu artinya daya pikir untuk berkreasi atau bahasanya kreatif. Nah, berarti anak-anak Royce ini kreatif nggak? Inovatif nggak? Punya sesuatu yang baru nggak? Punya sesuatu yang berbeda nggak? Kalau nggak, ditinggalin. Makanya wajar misalnya. Yang masuk Royce sedikit. Karena apa? Bisa jadi program-program yang nggak kreatif. Program-programnya nggak sesuai kebutuhan mereka. Daya cipta. Daya pikir. Itu yang pertama. Untuk bisa kreatif. Jadi, intinya berpikir. Yang kedua, karsa. Karsa itu daya jiwa untuk berbuat, bertindak. Aksionnya. Jadi, dengan semangat, dengan passion yang luar biasa. Jadi, jiwanya karsanya. Dan yang ketiga, rasa. Nah, rasa ini daya hati. Untuk bisa merasakan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia lakukan. Itulah yang namanya rasa. Jadi, sebenarnya jati diri ini multi-talent sebenarnya. Multi-daya. Tiga daya ini. Daya pikir, daya jiwa, daya hati. Tinggal tambah lagi. Daya fisik lah bahasanya. Tambah lagi. Ini masa Allah. Ini sebenarnya bicara tentang empat kekuatan dasar manusia. Yang hilang sekarang. Nah, kalau kita buat aplikasi ke bawahnya adalah. Ini. Mohon maaf. Ya kan spiritualnya rendah. Mohon maaf. Itu namanya kecegasan spiritual. Mohon maaf. Kita break down lagi ke bawah. Ya, ahlaknya. Ya kan. Rendah. Kurang segala macam. Berarti apa? Ada bermasalah tentang kecegasan ahlak. Ataupun kecegasan emosional. Ya kan. Padahal Rasulullah diturunkan di muka bumi ini. Untuk menyimpunakan ahlak. Bu istu li utamima makarimal ahlak. Sesungguhnya aku ditus di muka bumi ini. Untuk menyimpunakan ahlak. Makanya perlu ada revolusi ahlak. Revolusi pendidikan. Revolusi mental. Revolusi mindset. Revolusi spiritual. Islam udah ngajarin. Udah ngajarin. Udah ada. Zaman Nabi itu sudah ada. Bagaimana mengubah sebuah daerah. Sebuah negara. Di Arab Saudi sana. Dari wanitanya tidak dihargai. Perbudakan meraja lela. Komas segala macam. Perjudian. Itu pokoknya kondisinya. Waduh. Luar biasa. Itu bisa diubah. Revolusi spiritual. Dan yang pertama adalah akidah dulu yang ditanamkan. 13 tahun. Di Mekah. Sisanya di Madinah. Luar biasa penanaman ini. Jadi kalau bicara luar biasa. Mantap ini sebenarnya. Inilah yang seharusnya dibawa. Ruh ini yang dibawa. Di sekolah-sekolah. Ruh ini yang diajarkan kepada anak-anak. Rohis dan sebagainya. Bukan hanya krohis. Umum juga. Biar tahu gitu loh. Kita ini hebat sebenarnya. Yang terbaik. The best kita ini. Asanu kita ini. Bukan Hasan. Asanu. Inilah yang membuat sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi. Siapa kita? Jadi diri kita itu komponen. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau ada yang pelatihan. UMA. Siapa saya? Itu kode breakdown. Jati dirinya ujung-ujungnya. Ruh juga. Jiwa juga. Siapa saya? Saya adalah tangan. Apakah saya tangan? Enggak. Ini bicaranya yang nggak kelihatan. Kasar mata. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi. Ternyata. Jati dirinya sebenarnya bicara tentang potensi. Potensi dasar manusia. Siapapun. Apapun agamanya. Apapun status kita. Berarti kita bicara tentang potensi dasar manusia. Dan ada empat potensi dasar manusia. Misalnya perpaduan antara cipta, karsa, dan rasa. Yang ini sudah mulai hilang. Ya kan? Anak lohis misalnya nggak kreatif. Berarti ciptanya kurang. Karsanya, semangatnya. Untuk menuntut ilmu. Untuk mengetahui sesuatu juga kurang. Berarti karsanya nggak ada. Peduli dengan sosial. Dengan lingkungan. Yang kurang segala macam juga. Nggak ada misalnya. Berarti tenang rasa. Jadi ini banyak. Di online ini banyak sebenarnya. Banyak. Apakah kita memang nggak bisa pada saat pandemi seperti ini. Kita mengaklukan aktivitas offline. Bisa. Sangat mungkin bisa. Yang penting kita memenuhi standar protokol kesehatan. Ya udah bisa. Gak apa-apa. Gak masalah. Nah ini. Ada tiga sekali lagi. Apa ya? Ini bukan apa. Tahu dia. Kita ngobrol-ngobrol aja sebenarnya. Gitu ya. Nah, jadi. Dan apa namanya. Jati diri itu. Kalau mau dirumut lagi. Mau ke atas. Gitu ya. Bukan ke. Kalau jati diri udah ke dalam ya. Yang naik lagi ke atas. Di luarnya jati diri adalah karakter. Nah, karakter ini merupakan daya dorong yang melandasi sikap dan perilaku. Nah, jadi sekarang ini. Jati diri itu apa isinya? Sikap, perbuatan, perilaku, karakter. Masuk di situ. Nah, kalau karakter ini daya dorong. Berarti karakter bisa diubah nggak? Bisa diubah. Kalau jati dirinya bisa diubah. Gitu aja intinya. Nah, jati dirinya bisa diubah. Bisa. Diubah dengan apa? Sederhana. Dengan niat. Itu ada penelitiannya oleh Profesor Kazuo. Panjang lagi ceritanya. Kita nggak sampai kesana dulu ya. Jadi, kita batasi dulu. Nah, jadi ini luar biasa. Nah, karakter risik ini adalah merupakan internalisasi. Dari apa? Nilai-nilai. Value-value. Yang ada pada siapa? Pada diri kita, yaitu jadi diri kita. Baik yang di pikiran, maupun yang di jiwanya, maupun di hatinya. Nah, itu punya value. Itu punya value-nya. Nah, terus juga apa namanya, itu bisa dapat dari diri kita, juga dari respon-respon lingkungan. Atau dari yang kita latih. Juga bisa. Atau yang dari kita pelajari. Itu juga bisa. Jadi, sekali lagi, banyak hal yang kita bisa dapatkan dari karakter ini. Dari personal kita, dari lingkungan kita, dan juga dari hal-hal yang kita pelajari atau pendidikan laki. Ini yang apa namanya, mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semuanya. Jadi, bahasanya, udah saatnya lah. Anak rohis ini bangkit. Udah saatnya ditata. Udah saatnya dikenalkan dengan sesuatu yang modelnya. Kalau kita kan maunya megang. Karakter generasi X ini, model sains ini itu megang. Tapi, ketika saya mempelajari generasi millennial, dan Zoomer, itu enggak boleh. Mereka diberikan, mereka itu akan termotivasi dengan inspiring, dengan inspirasi, meaningful, memberikan kebermaknaan. Jadi, dan sukanya mereka bersama, barengan. Nah, jadi, kita asal tahu pola-pola pendekatan. Ini akan lebih mudah. Makanya, kita harus banyak belajar juga dengan anak nekrolis ataupun yang lainnya, anak konsist juga yang lainnya. Sehingga diberikan kesempatan. Kalau ini kita pegang, lepasin aja enggak apa-apa. Mereka bisa kok. Ketahuilah bahwa setiap orang ketika punya masalah, insya Allah dia bisa menerima masalah itu. Hanya kita enggak percaya. Hanya kita enggak yakin sama dia. Padahal dia bisa. Yakinlah. Yakinlah. Buktinya, HP. Enggak diajarin, bisa. Belajar sendiri. Autodidak sendiri. Itu contoh sederhana. Jadi, hal inilah yang mudah-mudahan memberikan sebuah dampak yang positif buat kita. Dan mudah-mudahan ini juga memberikan spirit buat kita semua. Dan tentunya jati diri ini juga bicara pemuda itu udah banyak. Ada jauh Jawa, jauh Ambon, jauh Borne, jauh Sumatra, jauh Selebes, dan lain-lain ini 28 Oktober 1928. Makanya sekali lagi, saya khawatir juga kalau anak-anak sekarang ini tidak dikenalkan yang masa lalu. Karena BLT sejarah tadi. Buta sejarah, lupa sejarah, tidak tahu sejarah. Karena memang bikinnya kesan. Jadi nanti generasi berikutnya itu, itu enggak tahu. Nenek moyangnya perjuangan itu enggak tahu. Yang penting happy, senang, nyaman, udah. Dia enggak mentingkan bagaimana menjaga. Dari asing, dari budaya-budaya yang tidak sesuai dengan karakter jati diri timur, dan sebagainya, ataupun keislamnya. Itu mereka bodo amat. Yang penting happy aja. Dan hasil riset, anak-anak Royce, dan Bapak Ibu Guru juga saya sampaikan, riset ini diambil di tahun 2018. Dan riset ini digunakan untuk tahun 2024. Itu banyak hasilnya. Beberapa hasil risetnya, saya sampaikan, ini ya tidak detailnya, cuman klitnya aja, supaya juga enggak terlalu dalam. Yang pertama ternyata, tahun 2024 ini akan didominasi oleh para milenial. Yang lebih kurang itu 60 persen, itu milenial dan zoomer. Nah, hasil riset BPS Desember 2020 kemarin, itu zoomer dengan milenial gabungannya lebih kurang 59,2 persen. Artinya cocok. Artinya cocok. Bahwa kedepannya adalah milenial dan zoomer. Jadi, eranya era mereka. Bukan eranya saya lagi, atau era Bapak Ibu, kakek nenek kita. Itu mereka akan ditinggalin. Enggak dipakai lagi. Baik di sekolahan, kemudian di perusahaan, atau di mana di tempat kerja, maka 2024 itu hampir sebagian besar adalah yang megang adalah milenial dan zoomer. Dan tentunya, bekerja mereka, pola berpikir mereka, pola pendekatan mereka, pola komunikasi mereka, dalam menyelesaikan suatu masalah, itu berbeda dengan zaman-zaman saya dan sebelumnya. Nah, kalau karena itu, kita harus bisa menyelesaikan dengan teman-teman yang ada di sana. Ya, di 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun 2024, itu ada penundangan agama. Jadi, agama itu semakin sedikit diminati oleh banyak orang. Nah, ini menjadi tentangnya sendiri. Maka, supaya kalau nggak sedikit, maka mau nggak mau, harus kita siapkan dari sekarang. Tapi, pertanyaan saya, kenapa agama kurang diminati oleh milenial? Ini menjadi, kalau dibuat riset lagi bagus. Kenapa anak-anak milenial kurang dengan agamanya? Turun. Nah, sementara yang ketiga, musik dan olahraga, ini menjadi tren yang utama di tahun 2024 bagi milenial. Riset ini diambil sebelum COVID. Riset ini diambil tahun 2018. Jadi, naiknya apa olahraga dan musik-musik digandung oleh milenial, tapi turunnya agama, dan dikuasai oleh 2004 oleh milenial, ini juga pertanda, apa namanya, buat kita masukkan. Dan harus dipelajari sama kita semua. Jadi, pola-pola pendekatannya ternyata nggak sama dengan kita. Oleh karena itu, adik-adik juga harus siap. Dengan segala kemungkinan yang berbeda, dan kalian dunia ini, kalian dunia kalian sekarang. Bukan dunia saya lagi, bukan yang, tapi saya coba untuk belajar, memahami kalian. Coba untuk menyelami kalian. Coba untuk diinteraksi dengan kalian, walaupun saya udah ngomongin generasi kolonial gitu kan ya. Kolonialnya nggak jadi masalah bagi saya. Kalau hanya sebut itu nggak jadi masalah. Kalau personal itu nggak jadi masalah. Yang penting, saya bisa memberikan sesuatu manfaat buat kalian. Buat kalian. Jadi, ini luar biasa sekali. Dan bangsa-bangsa Indonesia pun, dalam penutupannya itu, pemudanya yang bergerak. Pemudanya yang melakukan perubahan-perubahan. Karena mereka punya sifat keberanian, tegas, nggak ragu-ragu, dan sebagainya. Ini luar biasa. Semangat. Nggak banyak pertimbangan. Kalau orang tua yang nanti gini lah, itu nggak jadi-jadi. Nggak gerak-gerak. Kalau mereka pemuda gerak dulu. Jebrat-jebrat. Itu pertimbangannya berikutnya dan sebagainya. Makanya, jangan heran, perubahan suatu bangsa itu sebenarnya terletak pada pemuda. Bukan di orang tua. Karena yang akan mengatakan orang tuanya lah, pemudanya. Tapi kalau pemudanya dirusak, siapa yang akan mimpin berikutnya? Makanya, jadi target nih, pemuda-pemuda Islam ini. Untuk bisa disingkirkan, untuk tidak bisa tiprah, untuk jadi pemimpin jangan. Jadi, ketakutan kalau ada pemuda yang habis Quran, sholat lima waktu, berbakti kepada orang tua, hormat sama bapak ibu guru. Itu ditakutin. Nah, kalau bisa nggak ada. Kalau bisa nggak ada. Bayangkan sampai seperti itu. Jadi, ini yang bisa Karir sampaikan kepada adik-adik semua, dan kepada teman-teman semua, yang mudah-mudahan yang juga menginspirasi, memotivasi buat kita semua, dan nanti kita banyakin diskusi, syukur-syukur, banyak banget pertanyaan. Sehingga ini juga saya belajar juga, nampak ini juga, kepada apa namanya, kepada saya, kepada teman-teman juga, kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan, monggo, kalau saya nggak bisa, mungkin saya omong PR, ataupun saya nggak tahu. Tapi, setidaknya, inilah yang harus kita siapkan, kita benahi, kita rawat, kita jaga, kita pelihara, dan kita kembangkan, dan kita tingkatkan, kita berlayakan pemuda-pungdanya. Mau dari mana? Dari Rohis aja dulu. Ini, kalau bisa punya Forum Rohis Indonesia, bagus. Keren kan? Forum Rohis Indonesia. Forum Rohis Indonesia. Keren. Keren banget. ini saja dulu yang, apa namanya, yang bisa Kak Riu sampaikan, mudah-mudahan seculir, sedikit ilmu, yang Kak Riu sampaikan ini, adalah yang nyangkut, adalah yang mau ditanyakan, adalah yang mau didiskusikan, adalah yang mau direnungkan, ada yang mungkin dicatat, ada yang mungkin yang diingat-ingat, ada yang, oh iya, direnungkan, boleh juga, ada yang nanti mungkin diskusikan sama orang tuanya, ataupun sama teman-teman, ada yang perlu diperkuatrik, ada yang perlu dilakukan sesuatu, yang berbeda, silakan saja. Ini saja yang bisa Kak Riu sampaikan, mohon maaf, dengan segala kekurangannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Riu atas paparannya, dan penjelasannya semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, Warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya adalah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan menghidupkan audionya, atau melalui chat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Riu. Riu. Ya, Rila, tadi pemuparannya banyak banget ya, sebetulnya, antara bikin kita makin semangat, dan bikin takut sebetulnya menatap masa depan, yang kena tantangan-tantangan dan prediksi yang tadi Kak Riu sampaikan tadi ya, mengenai tahun 2024 nanti gimana kataannya. Ya, betul. Gimana, Kak, untuk saran Kak Riu untuk kita semua untuk menghadapi itu, Kak? Ini sengaja memang, sengaja Kak Riu sampaikan, biar tahu kondisi-kondisi predisi-predisi di depannya, ini hasil riset. Bukan ngadang-ngadang, bukan ngarang-ngarang, hasil riset. Nah, hasil riset ini bisa benar, bisa salah. Kan gitu ya. Supaya apa? Kita hidup di tiga kondisi. Kondisi yang pertama, masa lalu. Kondisi sekarang, ya sekarang, masa lalu kan past 10. Kalau sekarang, present. Kalau yang akan tentang, future. Nah, kalau kita bicara tentang present, sekarang, dan yang kemarin, past 10, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah evaluation, evaluasi. Tapi kalau kita bicara tentang, hari ini present, dan yang akan datang, ya 2024, 2045, dan sebagainya, yang kita lakukan bukan evaluation. Tapi apa? Antisipasi. Mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk, apa yang akan terjadi, dan apa solusinya, apa tindakan kita, bagaimana menghadapinya. Nah, jadi Bapak, Ibu, Guru, ataupun anak-anak Royce itu, apa antisipasinya kalau itu terjadi? Pasti ada yang harus kita siapin. Ya enggak? Nah, jadi sekali lagi, banyakin purung-purung kayak gini. Banyakin ngobrol-ngobrol dengan anak pemuda, dengerin aja mereka, maunya apa, ngobrol lah, berikan kesempatan, berikan panggung buat mereka untuk bicara, maunya seperti apa, cita-cita mereka, harapan, tujuan, keingin, segala macam itu, kasih kesempatan untuk bicara mereka. Mereka bisa lebih bagus dari kita. Hanya mereka kadang-kadang tidak diberikan panggung. Itu satu. Yang kedua adalah memang harus ada upaya-upaya, antisipasi, terkait dengan hal-hal yang ini. Dan ini enggak bisa satu-dua orang. Dan ini enggak bisa satu-dua institusi. yang bagusnya adalah gabungan. Kalau bahasa Ustadz Danunya, amat jama'i, amat jama'i, amat jama'i, itu kerja bareng lah. Jadi enggak bisa hanya diambil. Kalau bisa sih bukan hanya rohis sebenarnya. Jadi bayangkan rohis mundang osis. Bayangkan nilai-nilai di rohis itu bisa diterapkan di osis, di pramuka, di pasmala, di seni, dan sebagainya itu. Ekskul yang lainnya. Ini kan keren banget. Jadi bagaimana semua ekskul-eskul itu memiliki jati diri yang utuh dalam artinya cipta karsa dan rasa tadi itu. Ini kalau misalnya ada, Masya Allah, ini bagus sekali. Nah, guru-guru juga enggak cukup memang berarti. Bukan hanya sekedar menyampaikan materi, pelajaran. Tapi, kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosinya, komunikasinya, psikologinya, manajemennya, banyak ternyata. Enggak mudah jadi guru itu. Saya pikir-pikir, Masya Allah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Makanya dari sekarang. Nah, satu lagi yang kenapa mereka bisa turun itu bisa jadi enggak ada teladan di mata mereka. Sosok orang yang bisa diteladani ini belum ada. Itu yang jadi masalah. Jadi contohnya itu, kuduannya itu siapa? Enggak kegabar sama mereka. Karena memang tidak ditunjukkan, tidak ditampilkan. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi jangan heran nanti belajarnya, misalnya mereka juga mau singgobrol di kafe-kafe. Memang-memang zamannya begitu. Jadi kita terbuka. Jadi kalau mereka terbuka, kita enggak terbuka, ya mereka menolak kita. Anak Royce juga enggak mau. Jadi ini, 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 ini mohon maaf, membuka diri mau enggak kita? Bukan mereka enggak mau. Nah, kitanya enggak mau sebenarnya. Karena katanya, saya bukan mereka, saya bukan zamannya lagi, yang enggak bisa begitu. Ini tanggung jawab bersama. Bukan satu-dua orang, tapi institusi bicaranya. Lembaga bicaranya. Nah, kalau bicara lembaga, enggak bisa sendirian. Dan lembaga-lembaga lain ikut. Ajak bareng-bareng, biar beban-beban itu teringankan juga. Nah, jadi ini saya sampaikan, supaya tidak terjadi 2024. Kalau terjadi, saya sudah menyampaikan. Terlepas saya itu. Itu sih sebenarnya. Nah, antisipasinya apa? Ya dibuat forum-forum seperti ini, supaya mengantisipasi, dibuat kebijakan-kebijakan, dibuat keputusan, diajak ngobrol, diajak sama seorang, anak-anak milenial, anak-anak Zoomer itu, supaya apa? Ya kita, apa namanya, backup mereka juga. Enggak mereka jalan sendirian. Ya kan? Jadi mereka dikasih kesempatan, dikasih panggung aja. Ya, tinggal mungkin ada yang kurang apa bagaimana, diperbaik. Nah, cara, cara kurang mereka segera mana, itu ada tekniknya dikomunikasi. Gak bisa, asal-asal tunjuk. Gak bisa ada asal-asal, bisa lain-lain, gak bisa mereka. Tekniknya ada di situ. Nah, jadi teknik-teknik menghadapi dengan Baby Boomer, Zoomer dengan milenial itu juga gak sama dengan mereka kita. Ya kan? Mereka itu, mohon maaf ya sekali lagi, Sadanu, sama yang Bapak Ibu Kuri yang lainnya, anak-anak milenial dan anak-anak Zoomer itu gak mau diperintah. Gak mau diperintah. Gitu. Nah, ini juga menjadi bahan masukan buat rohis juga ya, ke depan. Jadi, dulu mohon maaf, rugi kalau gak masuk rohis. mindset kami itu begitu. Jadi, dulu, jaman-jaman kita itu rohis itu paling banyak. Eskul yang paling banyak digandungi sama siswa di berbagai sekolah. Tapi sekarang, hampir nyaris tidak banyak. Kenapa? Kenapa? Ini yang harus menjadi pikiran bersama. Gitu. Jadi, banyak hal yang bisa kita diskusikan sih. Pas kayak ini memang bagusnya ada satu forum-nya forum rohis, ada forum-nya forum guru-guru. Jadi, ngerancang itu enak. Diskusinya enak. Tapi kan disini anak muda, anak rohisnya, saya sampaikan memang gak apa-apa. Ada bapak-ibu guru walaupun nanya beberapa orang, tapi saya sampaikan. Kalau ini penting banget untuk disampaikan juga di pihak sekolah. Sekolah juga harus bisa. Jadi, ngutraknya bukan sekedar apa namanya, materi-materi, tapi ada materi-materi yang memang itu memproteksi, membackup mereka supaya dengan perubahan waktu, zaman itu gak masalah. Karena apa? Mereka sudah dibekali di awal. Masih punya waktu, ini 2001, sekitar 3 tahun lagi lah. Itu cukup banyak yang bisa kita lakukan. Masalahnya adalah mau atau enggak. oke atau enggak, sepakat atau enggak. Nah, itu aja. Kalau ini kita sadari, kita ketahui, dan kita punya strategi-strategi untuk ini, menyiapkan kesanannya, insya Allah bisa. Itu isu. Baik, Kak. Makasih, Kak. di atas masukan dasarannya. Buat teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Baik. Agenda berikutnya, kita perkenalan ketua rohis masing-masing sekolah, ya teman-teman. seperti, baik, kepada Karyo, terima kasih banyak atas paparannya, penjelasannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya, robal alamin. Agenda berikutnya, kita perkenalan ketua rohis, masing-masing sekolah, ya teman-teman. Seperti peribahasa mengatakan, tak kenal makata sayang. Untuk menghadirkan rasa sayang di antara kita, maka kita perlu perkenalan. Silahkan mulai dari siapa perkenalannya? Silahkan, boleh. Ada Gali. Gali, siapa? Gali Imam PJ SMK 8 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Galimam Perangunjati, kelas 11, jurusan perbankan syariah. dari SMK Negeri Dapan Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Gali. Semoga kita bisa, ini ya. Selanjutnya, siapa? Dari... Dari foto harus kelaman aja, nih. Gak paham soal. Dari foto harus kelaman aja nih. Kita perkenalan sama kak ini ya, kak Hafiz siapa ini kak Hafiz? Dari mana kak Hafiz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hafiz Moniaga. Saya perwakilan dari Rohis SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Di Rohis SMA Negeri 14 Bandar Lampung, saya sebagai Ketua IHWAN ya, atau Wakil Ketua Rohis SMA 14 Bandar Lampung. Di SMA 14 Bandar Lampung, belum ada pergantian pengurus, jadi saya kelas 12 ya. sudah hampir lulus dan masih menjabat sampai dengan sekarang. Insya Allah kami akan segera mengadakan pergantian. Jadi saya mengharapkan kerjasama dari anggota-anggota dari Rohis ke milik ini untuk sama-sama saling mendukung, sama-sama saling bekerjasama untuk bisa melewati tantangan di masa yang akan datang. Khususnya di kerjasama antar Rohis. Karena kita sudah sering mengadakan banyak kerjasama ya, dari Mabit ya. Mungkin saya juga sering ikut sih, masalah untuk kerjasama-kerjasama kali ini. Dan insya Allah kami dari salun alumni Rohis 14 juga selalu mendukung gitu loh, kegiatan Rohis ke milik ini. Mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hapi, salam kenal. Dari perwakilan Rohis SMA 7 ada? Iya, ada. Izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhil Dirfatiha, perwakilan dari Rohis SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Saat ini saya menjabat sebagai ketua umum Rohis SMA 7 Bandar Lampung. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ada Rohis dari SMA 8, ada perwakilan dari Rohis SMA 14, dan SMA 7. Kalau boleh nanya nih, selama pandemi ini buat ngejalanin program-program Rohis, misalnya itu ada kendala nggak sih? Apa biasanya kendala ini? Mungkin dari mana dulu nih? Nggak kedengeran. Coba ulangi lagi. Beneran nggak kedengeran? Kalau selama pandemi ini, kan memang kita dituntut buat melakukan hal yang berbeda daripada biasanya. Biasanya tantangannya itu apa? Kan biasanya memang Rohis itu acaranya kayak ketemu, langsung kayak mabit, mabit segala macem. Tapi kan ini pandemi yang nggak memungkinkan. Itu biasanya masalahnya gimana? Boleh dari SMA 14, SMA 7, atau SMA 8? Kita diskusi ya, teman-teman. Kita diskusi bareng sama Rohis-Rohis yang lain. Boleh dari teman-teman? Ya, Pak, dari SMA 14 dulu. Mungkin mau... Untuk kesulitan dari kami ya, Rohis, SMA 14 ya, selama pandemi ini. Tak kerasa pandemi ini udah dari bulan Maret ya. Kegiatan persekolahan dilimburkan dan diganti dengan kegiatan daring. Otomatis kegiatan seluruh ekstrak kulikuler itu ditiadakan di seluruh sekolah. Jadi, kegiatan yang kami laksanakan itu secara nggak ikut sekolah. Jadi, kegiatannya itu secara daring seperti itu. Mulai dari kayak kajian kitab, kemudian juga membahas-membahas masalah-masalah yang lainnya juga. Kemudian ada tahsin Quran, itu semuanya via online, semua via daring. Tapi, kendala yang paling pertama adalah masalah anggotanya. Masalah anggota yang HP-nya nggak support. Apalagi kita menggunakan media seperti Zoom, kadang-kadang Google Meet, HP mereka jadi mudah panas. Jadi, kita sebagai operator kegiatan tersebut juga harus pintar-pintar untuk merancang kegiatan tersebut. Supaya nggak lama-lama banget, biar HP mereka itu nggak ngedrop seperti itu. Jadi, kita merintah kegiatan supaya inti sarinya aja gitu loh. Jadi, untuk kegiatan-kegiatan di ROIS 2014, Alhamdulillah tetap berjalan ya sebagaimana mestinya. Memang ada kegiatan yang dihentikan, tapi semuanya kegiatan tidak dilaksanakan. Tetap ada yang dilaksanakan, seperti divisi tahsin Quran tetap dilaksanakan, meskipun via online tetap dilaksanakan. Kemudian, kami juga akan memberanikan diri untuk mengadakan pertemuan offline yang mungkin sebulan dua kali atau sebulan sekali, tapi tidak lokasinya di sekolah seperti itu. Harapan saya juga ya, kita ROIS kemiling juga bisa memerapatkan barisan seperti itu. Seperti dulu gitu loh, zaman saya kelas 11 dulu ada Mabi, seperti itu. Nah, harapan saya hubungan kita bisa makin erat seperti itu. Jadi, kalau pandemi ini, kita lagi sama-sama sulit, ROIS kita lagi pada di bawah ya. Kondisi kita masih pada di bawah. Untuk bisa menaikannya lagi, nggak bisa kita sendirian. ROIS 14 saja nggak bisa untuk merubah diri sendiri gitu loh. Yang lebih bagus lagi, kita berubah satu kawasan, pemiling, spread. Jadi, bisa bersama-sama. Jadi, kita forum-forum seperti ini, saya sangat senang kita bisa berdiskusi. Kendala dari ROIS ini apa? Yang bisa, solusinya seperti apa? Jadi, kita bisa menemukan solusinya bersama-sama. Jadi, begitu ya menurut pendapat saya ya. Dari ROIS yang lain mungkin bisa menambahkan nanti. Ya, saya sangat berharap kita bisa bekerja sama, walaupun sudah sebentar lagi lulus. Tapi tetap ya, saya akan berkontribusi kepada ROIS kemiling dan juga ROIS 14 khususnya ya. Mungkin itu aja dari saya ya. Cukup. Saya hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan mungkin dari SMA 7? Atau boleh? Mungkin kalau tambahan dari saya, sama kayak kakak tadi. Kayak kita tuh kalau mau ngadain acara atau offline gitu, kita kan harus ngajuin proposal izin ke sekolah. Nah, masalah dari kami sih kayak gitu sih. Kayak pasti nggak di-AC sih karena alasan dengan pandemi tersebut sih. Jadi, mau ngajuin proposal itu susah. Untuk ngadain event-event offline gitu. Kalau dari SMK 8 sendiri sih, kalau usulan itu kita adain kajian tetap melalui via Zoom ini. Tapi secara bulanan. Antara sebulan sekali atau sebulan dua kali. Nah, kalau di dalam ROIS SMK 8 ini masih jalan seperti biasa. Sekarang tuh ada dua cara melalui online dan offline juga. Tetap melalui Zoom juga, waktu itu pernah. Dan kalau offline itu, kami juga mengikuti kumpulan di luar sekolah juga. Dan kalau di dalam sekolah itu, kami juga ada kajian. Sembari jadwal itu, yaitu piket mesjid. Piket mesjid tetap jalan. Sebulan sekali, kurang lebih seperti itu. Dan menggunakan kesepakatan kemarin. Karena banyak yang tidak hadir juga. Tidak hadir juga. Karena nggak tahu itu kendalanya dari orangnya. Karena sudah ditunjuk-tunjuk. Siapa-siapa aja yang ini. Dan kami juga berusaha minta pendapatnya. Gimana sih masalahnya seperti ini? Masalahnya rohis kedepannya di masa pandemi itu bagaimana? Biar bisa berjalankan. Ada juga yang di masa pandemi ini, rohis itu tidak berjalan. Jadi, kalau misalnya kita mau ngadein di luar. Kalau dari rohis SMK 8 sendiri, sudah dilaksanakan. Tetapi masih ada aja dari orang-orangnya tersebut. Jadi, permasalahan dari rohis sendiri ini orang-orangnya gitu. Tadi usulan itu, ada kajian itu secara zoom juga. Secara bulanan juga. Tapi bisa sebulan sekali atau dua kali seminggu juga boleh. Insya Allah dibisain. Tadi usulan saya. Jadi, ya memang kita punya problem yang enggak jauh beda sebenarnya. Itu pendala. Mungkin pikirin acara yang biasanya kita open. Tapi kita harus memperpikiran biar gimana caranya. Tetap acara jalan, tapi di tengok pandemi. Apa kita ada kemungkinan enggak? Mungkin ada program buat kerjasama bareng gitu? Mungkin terlebih di bulan puasa ini kan. Atau mungkin ada proja yang harus kita join. Ada saran? Mungkin saran dari saya ya. Untuk dari usulan yang tadi. Berdasarkan kerjasama proyek pemiling yang dulu-dulu ya. Nah, hubungan kita ini sebenarnya sudah dekat ya. Jadi, enggak sulit untuk mengadakan suatu kerjasama ya. Karena kita sudah paling berhubungan dekat. Jadi, usulan dari saya. Kita mengadakan kegiatan yang via-nya via daring terlebih dahulu ya. Nanti kalau ibaratnya sudah lebaran atau habis lebaran, kita mungkin bisa mengadakan yang offline seperti itu. Karena penyebaran vaksin juga sekarang sudah semakin banyak ya. Jadi, alhamdulillahnya kita sudah mulai bebas untuk keluar ya. Kemungkinan Juli juga sudah ajaran baru ya menurut pemerintah katanya ya. Kalau tidak dimundurkan lagi. Untuk SMA akan dimasukkan bulan Juli. Awal semester depan. Jadi, kita bisa menyongsong untuk mengadakan kerjasama-kerjasama antara rohis kemiling seperti itu. Tapi di masa pandemi sampai dengan Ramadan, usulan saya kita mengadakan forum-forum yang sifatnya online terlebih dahulu. Seperti itu. Contohnya, kita sudah mendekati bulan Ramadan. Kita buatlah kayak acara untuk rohis kemiling ini kayak gimana sih rohis menyongsong bulan Ramadan di era pandemi seperti itu. Kemudian seperti itu ya. Nah, kemudian juga kita kayak membuat suatu kegiatan yang menghubungkan antara rohis kita. Jadi, anggota rohis kita bisa saling beristilaturahmi tanpa harus keluar rumah seperti ini. Seperti kegiatan ini. Kalau bisa, sebulan dua kali atau sebulan sekali itu cukup menurut saya. Itu sudah lebih dari cukup sudah sangat bagus. Karena untuk meningkatkan istilaturahmi di antara sekolah-sekolah kita dan ibaratnya kita saling bekerja sama. Jadi, kita nggak berjalan sendiri-sendiri. Kita jalannya rame-rame. Seperti itu. Nah, kami dari Rohis SMA 14 juga mengundang kepada rekan-rekan semua, khususnya di bulan April nanti. Ini sudah hampir final ya perencanaannya. Insya Allah undangannya akan segera siap ya. Untuk perlombaan, insya Allah ada perlombaan kanvas yaitu untuk ulang tahun 14. Jadi, kompetisinya SMP dan SMA sebandar Lampung atau selampung saya kurang tahu ya sedang dibahas oleh rohis yang di alas sebelasnya ya. Saya kan belas 12. Jadi, saya hanya mengawasi saja. Jadi, di lomba kali ini, Rohis 14 mendapatkan kesempatan. Jadi, itu lomba gabungan antara ekskul-ekskul di 14. Jadi, OSIS yang menjadi pelopornya, menjadi pelaksana. Kami sebagai panitia, Rohis itu tunjuk untuk dua lomba, yaitu Dai dan Kaligrafian. Harapan saya, Rohis itu pemiling bisa berpartisipasi dalam kegiatan dua lomba Rohis itu dan juga bisa berpartisipasi dalam dua lomba yang lainnya. Lomba ini akan dilaksanakan secara offline ya. Kemungkinan di pertengahan bulan April. Ya, tunggu saja dari info dari kami. Nanti akan kami kabari di grup kerjasama kita seperti itu ya. Jadi, mungkin itu saja sih ya menurut saya. Kita kebanyakan di online dulu saja. Kemudian nanti setelah lebaran, kita mulai menggodok program-program untuk kita offline nanti. Mungkin itu saja dari saya. Ya, cukup. Ada tambahan? Dari SMA 7 atau SMA 8? Kalau dari saya sendiri sih, gini. Kalau misalnya bulan puasa, itu kita adain persantan kilat, tetap pakai media online atau nggak offline. Kalau misalnya offline tidak bisa, online juga nggak apa-apa. Seperti ini juga nggak apa-apa. Seperti kajian, ya seperti persantan kilat yang lainnya. Tapi mungkin agak ribet, ya kalau misalnya online itu ribetnya itu ada halangannya antara kegiatan yang lain, terus antara jaringannya, atau dari teknologi mereka sendiri, itu juga susah. Tapi kalau misalnya offline, itu ditentuin dulu loh. orang-orangnya yang wajib, yang bisa datang, dimana aja tempatnya, nanti didiskusiin lagi. Untuk silaturahmi aja gitu loh. Jadi memang kegiatannya memang nggak bisa banyak ruang beratnya memang nggak selibat dulu. Jadi ya mungkin, jadi ya mungkin, ya acaranya, ya offline yang... Oke. Ya kita ini aja, kita tunggu aja mungkin dari acara nanti dari SMA 14, atau SMA 48, atau SMA 7. Kalau misalnya SMA itu darulahmi sendiri sih, nanti bulan kuasa itu kegiatannya, kegiatannya itu kayak cuma bagiin tajil sama orang-orang di jalan. Tapi kayak, nggak ada kayak apa, tak skip kayak gini lagi sih kayaknya. Oke. Oke, sekian ya. Karena waktunya juga udah habis, saya balikin lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada kakak-kakak semua yang telah memberikan pendapatnya. Teman-teman semua, sebagai sesi akhir, mari kita tutup dengan hamdallah dan doa kibaratul majlis. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan sebuah pantun, beli semangka di Bumila. Perginya sama Anya. Sampai jumpa lagi dengan Mutmainah di agenda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, kita foto bareng ya. Kita foto bareng. Bagus. Hidupkan kameranya semua. Yang belum, Danis, Oktari, Kak Gina, Maura, Alin. Masih banyak ya. Bentar, Minta waktunya buat Dokumentasi, jadi kameranya di dokumentasi. Oke, kita hitung mundur ya. Teman-teman ya. Ya, foto yang cantik, yang ganteng. Tiga, dua, satu. Sip. Oke. Ini karena persetanya dua halaman ya, jadi kita ambil dua kali ya. Oke, sekali lagi. Tiga, dua, satu. Sip. Terima kasih. Ada yang posisinya macam-macam, ada yang memakai boneka. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga kita bisa nantinya mengadakan suatu agenda yang besar dan bisa collab ya. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk klip. Waalaikumsalam. Terima kasih yang udah join ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.